Karena ada beberapa orang yang gue rekomendasikan ZV-A10, tapi pas mereka pake puyeng katanya. Dan ada beberapa orang yang gue rekomendasikan EOS M50 Mark II, tapi pas mereka pake, mereka butuh 4K ternyata. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doain dengan proses produksi konten kreatif. Entah itu fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian baru nemu channel ini dan belum subscribe, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pada video kali ini, gue pengen ngasih beberapa rekomendasi kamera mid-range yang menurut gue worth it buat kalian beli di awal 2022 atau memasuki tahun 2022. Dan gue kasih disclaimer dulu, kalau video ini bukan video review, karena ya kameranya banyak yang akan masuk di sini. Dan kalian bisa cek, setiap kamera di sini udah kita review, karena yang gue rekomendasikan juga pastinya yang udah ada video pembahasannya di channel SM Media. Dan yang gue bahas di sini memang bukan kamera murah. Sekali lagi, bukan kamera murah. Jadi ini adalah jajaran mid-range yang menurut gue recommended karena worth it juga untuk investasi jangka panjang. Jadi bukan sekedar murah dan kalian bisa pake dalam waktu singkat. Menurut gue ini adalah jajaran kamera yang harganya masih cukup reasonable untuk penggunaan di jangka panjang. Oke, jadi itu sedikit disclaimer-nya dan kita langsung masuk aja ke beberapa rekomendasinya. Nah, pertama gue pengen merekomendasikan kamera Fujifilm X-T30 atau X-T30 Mark II. Yang gue pegang ini sebenernya yang versi pertama, bukan yang Mark II, ini yang memang punya X-T media. Cuman yang Mark II-nya itu kemarin kita udah review, kalau kalian pengen yang lebih detailnya. Tapi ya produknya udah balik, jadi kita nggak bisa pegang buat dipraktekin di sini. Tapi X-T30 itu dari yang generasi pertama itu udah cukup menarik perhatian gue, udah banyak gue rekomendasikan juga. Karena kamera ini, dia ukurannya kecil, sangat compact, dengan harga yang cukup reasonable juga. Tapi membawa spesifikasi layaknya flagship. Jadi dulu itu ketika si X-T30 ini yang Mark pertama, yang Mark I itu keluar, itu spesifikasinya sangat comparable dengan X-T3. Yang padahal jajaran APS-C high-end-nya Fujifilm sendiri, dengan ya beberapa pengurangan pastinya. Tapi di Mark II kali ini, dia dengan harga yang nggak terlalu jauh, cuma nambah Rp500.000, sekitar itu dia ada sedikit upgrade yang menurut gue sangat-sangat membantu dalam workflow gue. Kayak dalam video, gue nunjuk-nunjuk, tapi bukan yang ini ya. Barangnya ini yang versi Mark I, untuk yang Mark II itu dia dapet beberapa upgrade di video. Limitnya udah bisa sampai 30 menit. Yang versi satu ini cuma bisa sampai 10 menit, limit perekamannya. Jadi kalau kalian nge-record video panjang, itu agak kurang enak. Karena ya, kalaupun dia tidak overheat, dia tetap terlimit 10 menit. Nah, kalau yang versi Mark II-nya udah bisa sampai 30 menit. Iya, dia masih suffering dengan overheating isunya. Tapi yang gue suka dengan Fujifilm, dia overheatnya itu pada kamera-kameranya bisa kita kendalikan karena heatnya bener-bener didistribute keluar. Jadi kalau kameranya kita kipasin, atau kita berada di kondisi yang cukup dingin, yang cukup adem, banyak angin, atau mungkin kita akalin dengan kipasin yang kita pernah praktekin juga, itu overheatnya tidak muncul, gitu. Cuman, kalaupun udah kita handle overheatnya, dulu yang lama cuma bisa 10 menit. Tetap harus kita stop dan kita rekam lagi. Kalau di yang Mark II, udah bisa 30 menit. Lalu dia juga membawa film simulation baru. Dua film simulation yang ya cukup fun to use lah. Gue sih tidak bener-bener pake dalam produksi gue, tapi buat temen-temen yang mungkin sering pengen foto-foto dan langsung upload ke Instagram, itu mungkin bakal cukup membantu juga, gitu. Sama, dia slow-mo-nya, kalau yang versi 1 ini, dia cuma bisa sampai 120 fps, sedangkan yang Mark II itu udah bisa sampai 240 fps. Jadi udah oke banget. Bahkan ngalahin si X-T3. Kayaknya. Ya, kayaknya X-T3 nggak bisa deh. Di X-T4 baru bisa. Iya bener. Jadi, ya dia ngalahin X-T3 untuk slow-mo-nya. Jadi, 240 itu udah mirip dengan si X-T4. Walaupun ya, dia ada sedikit kekurangan juga kalau di 240, tapi paling nggak possible. Dan kalian kalau mau tahu lebih detailnya, kualitasnya seperti apa, silahkan cek reviewnya, gitu. Itu, X-T30 Mark II salah satu kamera yang gue rekomendasikan. Selanjutnya, kamera yang pengen gue rekomendasikan, tapi sebenernya untuk sekarang ini agak hard to recommend. Ini adalah Sony A6400. Dia mungkin yang paling tua kali ya, yang gue rekomendasikan di sini. Jadi, yang lain mungkin masih cukup baru, gitu. Masih cukup fresh. Tapi si A6400 ini menurut gue memang, walaupun umurnya udah agak panjang, secara fitur, secara harga dan kualitas yang diberikan, menurut gue ini masih jadi investasi yang menarik, gitu. Dalam jangka panjang. Cuman, memang kamera ini, untuk sekarang agak sulit untuk direkomendasikan, karena stoknya sangat terbatas. Tapi ya, kalau kalian bisa dapet stoknya, atau mungkin cari second hand yang harganya lebih oke lagi, dia ini body only sekitar 13 juta rupiah. Dan kalau kalian bisa cari second hand yang harganya lebih oke lagi, ya, gue rasa ini akan jadi investasi yang cakep juga, gitu. A6400. Tapi ya, itulah. Kita juga udah ada review fullnya, silahkan kalau pengen tahu lebih komplitnya, cek review full dari kamera ini. Selanjutnya yang pengen gue rekomendasikan, masih dari brand Sony. Ini adalah Sony ZV-A10. Dan kamera ini harganya juga menurut gue price pointnya oke banget. Dia berada di 10 juta 999 ribu rupiah, tapi udah dapet lensa, jadi nggak body only, udah kit dapet lensa. 1650, kalau nggak salah, mana dia? Oh iya. 1650 mm, yang ya menurut gue udah lumayan oke juga, gitu. Untuk penggunaan dasar doang. Tapi ya, dia tidak dijual versi body only-nya, dan kalian stuck, jadi harganya itu memang segitu. 11 juta udah dapet lensa. Dan menurut gue, value yang diberikan, ini oke banget. Karena kamera ini, kurang lebih dia membawa spesifikasi layaknya A6400, dalam form factor yang dikemas lebih, lebih, apa ya, lebih pemula lah, gitu. Lebih, ya, build quality-nya tidak sebagus A6400, rasa handling-nya tidak sebagus A6400, overall, apa ya, overall looks-nya juga tidak terlihat seprofesional A6400, tapi dia membawa spesifikasi sensor yang sama persis dengan A6400. Bahkan spesifikasi video perekamannya pun sama, gitu. Bisa sampai 4K, lalu slow-mo 120, malah bahkan di sini ada beberapa fitur yang di A6400 tidak hadir. Karena dia, konsepnya itu lebih ke kamera vlogging. Kayak dia punya produk showcase, lalu dia juga, si mikrofonnya ini, kalian bisa lihat ya, ini udah pake dead cat, gitu. Jadi dia mikrofonnya menggunakan trick capsule array, yang ini udah menghasilkan suara, yang udah lebih bagus juga, dibandingkan built-in mikrofon dari kamera-kamera lainnya. Nah, ini gue sangat, apa ya, rekomendasikan kamera ini. Dia juga layarnya, udah variangle ya, dan kalau layarnya dibuka, dia langsung nyala, dan kalau ditutup, dia langsung mati. Jadi, udah menarik banget, gitu. Memang concernnya ini, lebih ditujukan untuk influencer juga. Makanya dia menggunakan layar variangle. Cuman paling untuk beberapa pengguna yang masih baru banget, cari kamera, mungkin ya agak sedikit PR aja, karena dia UI-nya, UI Sony banget, gitu. Yang biasanya, ya, biasa digunakan oleh profesional, gitu. UI-nya agak lebih rumit untuk dipelajari, tapi bukan tidak mungkin, gitu. Karena, kalau kalian rela untuk pelajari lebih jauh, dia menawarkan fitur yang luar biasa komplit. Bahkan, di sini dia, membawa mikrofon input, dan, membawa headset, sorry, headset output juga, gitu. Jadi, dia bisa kita monitoring audio, pakai headset. Bahkan di A6400, itu nggak ada. Di XT30 Mark II, itu ada, tapi perlu pakai converter, karena port-nya di kameranya itu USB Type-C, jadi pakai converter ke jack, itu bisa. Nah, di sini dia langsung jack untuk headset monitor, di harga tersebut. Jadi, ini termasuk yang oke banget. Tapi ya, ini hampir sama dengan A6400, agak hard to recommend, karena stock-nya cukup terbatas. Bahkan sekarang, kalau kalian dapat toko yang megang stock, juga biasanya masih yang warna putih. Yang warna hitamnya jauh lebih goib lagi. Tapi itu, gue sangat rekomendasikan juga, Sony ZV-S10. Selanjutnya, ada rekomendasi juga, dari brand Canon. Jadi, di sini, gue pengen merekomendasikan Canon EOS M50 Mark II. Nah, berbeda dengan tadi, si Sony ZV-S10, yang gue bilang, dia UI-nya, lebih ke arah profesional, gitu. Dan kalian yang baru banget pake kamera, akan cukup effort lebih untuk mempelajarinya. Nah, kalau di sini, beda. Terbalik, di sini, kalian mendapatkan UI yang sangat memanjakan. UI-nya bener-bener, kalian bisa kontrol pake touch screen aja, atau pake dial dan tombol-tombol yang ada di sini, dan pengaturannya semua, itu bener-bener straight to the point. Kalian UI-nya pun gitu, mudah untuk dimengerti, nggak sesulit yang dibawa Sony ZV-S10 ini. Tapi, secara spesifikasi gambar dan juga video yang diberikan, memang gue bisa bilang, si Sony ZV-S10 ini lebih baik. Kayak 4K-nya dia lebih baik, dia slow-mo-nya udah Full HD 120, sedangkan di M50 ini, dia 4K-nya cropping, dan untuk slow-mo-nya, dia masih di 720p. Tapi balik lagi, secara gambar, kalau kalian memang masih bikin konten Full HD, ini udah proper banget, dan untuk mempelajarinya, ini dia bakal lebih gampang gitu, dibandingkan pake Sony ZV-S10, kalau kalian baru terjun ke dunia fotografi, videografi. Buat belajar, gue sangat rekomendasikan kamera ini. Harganya juga nggak berbeda jauh, dia salah satu yang paling murah juga, di rekomendasi ini ya. Dia harganya bisa dibeli body only, jadi dia body only-nya itu 10.199.000 rupiah, atau versi kit-nya, dengan lensa 15-45, kayak yang gue pegang ini, dia 10.700.000an, jadi sedikit di bawah ZV-E10 ini. Tapi balik lagi, kalian yang menentukan juga, mana yang lebih cocok buat kalian gitu, tapi kamera ini udah sangat recommended gitu. Balik lagi, plus minus-nya ada, dan kalian akan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena ada beberapa orang yang gue rekomendasikan ZV-E10, tapi pas mereka pake puyeng katanya, dan ada beberapa orang yang gue rekomendasikan EOS M50 Mark II, tapi pas mereka pake, mereka butuh 4K ternyata. Jadi ya, balik lagi, kalian silahkan menyesuaikan aja. Kamera di sini punya plus minus masing-masing. Dan terakhir, terakhir rekomendasi gue di jajaran ini, yang gue cinta banget, udah lama juga jadi salah satu kamera utama ST Media. Kalau kalian yang udah ngikutin, pasti udah tau. Ini adalah, Fujifilm XS10. Ini kamera yang paling mahal dari semua rekomendasi ini. Jadi dia itu dijual body only seharga Rp 15.999.000. Tetep dia masuk ke dalam mid-range, karena ya, kalau kita ngomongin high-end-nya, itu udah masuk ke kelasnya X-T3, X-T4. Sedangkan di sini, dia masih berada di kelas mid-range, di harga Rp 15.999.000. Iya, paling mahal, tapi menurut gue, investasi yang didapatkan, dia jauh lebih baik. Maksudnya gimana ya? Mungkin ini subjektif. Mungkin subjektif gitu. Tapi gue memang cinta banget dengan si XS10 ini. Dia bener-bener, jadi pelengkap dalam produksi gue, karena banyak fitur yang, bener-bener kepake di ST Media. Kayak, oke, layarnya vari-angle, tapi layar vari-angle, dia tidak sendiri. Di sini yang layarnya vari-angle, si M50 juga vari-angle, si ZV-S10 juga vari-angle. Tapi di sini, dia punya grip yang paling nyaman, dibandingkan kedua ini. Masih 6400. 6400 lumayan catch-up, tapi masih jauh, lebih nyaman si XS10 ini. Lalu dia udah bisa 4K, no cropping, 4K-nya udah bagus juga. Slow-mo bisa sampai 2-40 fps juga. Jadi kayak si XT30 Mark II. Cuman kan si XT30 Mark II, ya beda kelas juga. Dia layarnya belum vari-angle, dan ya, masih banyak. Kekurangan kalau dibanding si XS10 ini. Dan dia juga bisa headset monitoring. Cuman dia kayak si XT30 Mark II, monitoringnya mesti pakai adapter. Ya kita nggak ada masalah, karena kita ada adapternya juga. Cuma bentuk 1 kabel doang, dari Type-C ke itu. Lalu dia bisa pakai mikrofon eksternal juga. Cuman, yang paling utama, yang itu bener-bener ngebantu banget dalam produksi gue, dibanding semua yang gue rekomendasikan di sini, dia adalah satu-satunya yang punya in-body image stabilization. Punya IBIS. Jadi, dia bener-bener terasa banget stabilnya. Gue suka banget ketika gue syuting itu menggunakan kamera yang compact kayak gini. Walaupun sebenernya, kalau kita bandingin dengan mereka semua, ya, dia bukan yang paling compact ya. Memang, ini paling compact banget nih, bertiga nih. Ini kurang lebih mirip, 6400 dengan XS10. Cuman si XS10 agak lebih tinggi, karena dia punya EVF. Jadi ya, dia yang paling terlihat bulky juga, tapi dia masih terbilang sangat compact. Gitu. Dan gue suka syuting dengan kamera yang compact, tapi dengan kualitas yang bener-bener cakep. Kenapa gue suka syuting dengan kamera yang compact? Karena dia drawing less attention gitu. Orang-orang nggak ngeliatin kita lagi syuting, padahal kita tetap mengambil gambar dengan kualitas yang maksimal. Nah, salah satu contoh project yang dibikin pakai XS10 ini, kalian bisa tonton pas gue review Fujifilm XT30 Mark II. Itu kita syuting di PIC, di luar ruangan, outdoor, itu full kontennya, itu handheld. Dipegang oleh SKA juga gitu. Handheld, pakai mikrofon, dan kalian silahkan nilai sendiri kualitas gambarnya, kualitas audionya gitu. Hasil video review tersebut, silahkan kalian nilai sendiri. Dan video tersebut full. Selain video hasil pengetesan si XT30-nya ya, tapi video utamanya full, direkam menggunakan XS10 doang. Dengan setup yang sesimpel mungkin. Bahkan waktu itu kita bawa tripod, tapi karena kita ditegur di satu lokasi gitu, di cove-nya, di PIC, nggak bisa syuting di sana, tripod-nya kita taruh, kita pindah lokasi dikit, karena nggak mau drawing too much attention lagi, kita handheld doang, pakai si XS10 ini. Dan ya silahkan kalian nilai lagi sendiri. Gambarnya, menurut gue, itu udah sangat proper untuk bikin konten. Jadi itu. Beberapa rekomendasi gue untuk kamera mid-range yang harganya cukup reasonable dan cocok untuk jadi investasi setahun sampai dua tahun ke depan gitu dalam kalian bikin konten. Silahkan sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Di sini yang gue rekomendasikan tentu ada plus minusnya, kayak tadi si XS10, mungkin yang gue paling suka, kita bener-bener pakai, bener-bener membantu dalam produksi gue, tapi ya kita lihat harganya pun dari jajaran ini dia yang paling mahal gitu. Jadi ya menyesuaikan aja dengan kemampuan kalian dan juga kebutuhan workflow kalian. Gitu. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Gue ingetin lagi, semua kamera ini udah ada video pembahasan yang in-depthnya di channel SMedia. Silahkan di-search aja. Dan ya, semoga bisa jadi referensi buat kalian yang berencana buat beli kamera di awal 2022. Itu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian kalau punya rekomendasi dari kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video dan kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dan pastinya subscribe ke channel SMedia untuk men-support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada SKA dan jangan lupa berkarya.